Oke cuy, balik lagi sama gue Gani Ya hari ini gue semangat banget temen-temen ya Baru bangun tidur banget Terus akhirnya gue bisa nge-review benda ini temen-temen ya Ini adalah Brika Bisteady Pro Ultimate ya Yang dimana klaimnya itu ini adalah gimbalnya para sultan temen-temen ya Dan sebelum kita unboxing, kita review Seperti biasa, kalau gue nge-review produk Brika Pasti akan ada info-info yang harus gue jabarin dulu ke temen-temen Oke, mari kita jabarkan dulu info-infonya ya Oke, sekarang kita masuk ke penjabaran poin-poin penting dari Brika Bisteady Pro Ultimate Gimbalnya para sultan ini temen-temen ya Oke, yang pertama atau poin A ya Dia ini 3-axis stabilizer gimbal dengan motor yang ditingkatkan untuk movement lebih cepat, kuat, dan lebih stabil Kemarin kan gue udah pernah nge-review yang versi Pro Ya, itu aja udah just temen-temen Sekarang versi Ultimate harusnya bakal lebih mantep lagi tentunya ya Terus, dia bisa 360 derajat infinite panning Bisa putar tanpa batas temen-temen ya Terus, untuk tilting sama rollingnya Dia bisa sampai 335 derajat ya Terus, kontrol mudah dengan roda kontrol serba guna Joystick dan button yang mudah dijangkau ya Dari gimbal-gimbal Brika sebelum-sebelumnya pun Kontrolnya sangat mudah dijangkau temen-temen Pelajarinya juga, aplikasinya juga sangat mudah, sangat gampang pokoknya Lalu, pelacakan canggih dengan sensor AI Vision Yang penggunaannya sangat mudah dengan gesture ya Ini udah pasti mantep pokoknya Terus, terdapat lampu RGB untuk meningkatkan kreativitas pada perekaman video atau foto ya Nanti kita lihat nih, lampu RGB-nya bakal kayak gimana ya Terdapat layar OLED ya 0,91 inci untuk melihat status dan fungsi yang sedang aktif pada gimbal Ada layar OLED-nya Oh iya guys, ada ternyata di depan sini Nanti kita lihat juga tuh ya Oke, selanjutnya Ultra Wide Angle Shot Mode Untuk mencegah gagang gimbal agar tidak menghalangi atau menutupi frame saat merekam video Juga hasil penggimbalan foto untuk hasil yang lebih sempurna Mantap ya Terus, poin selanjutnya ada zoom and focus control Ada new isi inception, portrait sama landscape switch-nya ya Itu di versi sebelumnya juga ada ya Terus, mode-modenya banyak banget Ada timelapse, ada motionless, ada new moment, panorama ya Pokoknya, teman-teman tinggal pilih aja untuk mode-modenya kayak gimana Cuma kalau gue pribadi, pakai gimbal ini biasanya hanya untuk record video only aja Tapi balik lagi ya, itu mah sesuai kebutuhan kalian masing-masing aja ya Selanjutnya, ini sudah low energy bluetooth 5.0 teman-teman ya Terus ada new and improved multiple tracking mode Ya, udah ditingkatkan pokoknya ya Baik AI tracking, face tracking, atau object tracking ya Untuk AI tracking-nya di sini, tanpa aplikasi dia udah bisa nge-track tuh ya Dan untuk object tracking-nya harus di-set via aplikasi ya Dan untuk pakai aplikasinya juga harusnya itu sangat mudah teman-teman ya Karena versi sebelumnya juga sangat mudah dipahami oleh gue gitu loh Terus, kapasitas beban itu bisa sampai 400 gram teman-teman ya Dan ini nggak cuma smartphone doang ya Jadi kalau misalkan teman-teman mau nambahin mikrofon, lighting, dan kelengkapan vlogging lainnya Itu dia masih bisa ya Di belakang sini ada gambarnya, nanti gue liatin ya Ini keren banget ya Dengan segala atribut, ini masih bisa Cus pokoknya ya Terus, baterai gimbalnya udah 2600 mAh ya Kurang lebih ini bisa tahan sampai 18 jam Gokil ya Terus, charging-nya sudah terbaru dengan USB Type-C Lalu dia tersedia 2-way charging teman-teman ya Jadi, bisa ngisi ke gimbal Dan gimbalnya pun bisa jadi power bank Gokil gak loh ya Terus, di sini ada keterangan lagi Free AI Vision Sensor Plus Magnetic Field Light Plus Hard Case Plus Extra Tripod Mantap lah pokoknya ya Dan dari ini semua, yang paling penting adalah jaminan after sales produk Berika yang udah terjamin sejak 1995 Jadi, kalau teman-teman beli produknya berika Gak usah pusing, jaminan after salesnya udah mantap pokoknya ya Oke, sekarang langsung aja kita lihat boxnya, kita unboxing, kita review Oke, gue nge-record unboxing-nya sambil liat boxnya dari sini aja ya Kan dia panjang banget teman-teman ya Oke, kita lihat tampilannya Di dusnya Ini tulisannya, bisa di Pro Ultimate Ya, wuh, gokil guys ya Oke, compatible with smartphone or action camera Bisa dua-duanya malah Smartphone dan action camera Bisa dua-duanya Oke, ini tampilan gimbalnya seperti ini Ya, di sini ada LED fill ya Terus ini ada layar OLED-nya teman-teman ya Gila Sama ada mini tripod di sini The Ultimate Smartphone Stabilizer with AI tracking vision and fill Light, mantap ya Di sini ada keterangan-keterangan lagi juga ya Baik, 3XC, Face Tracking, 360 Inception, AI vision sensor, OLED screen, ya Ultra Wide Angle Model, sama Control Wheel Ya, oke Brika Nova sejak 1995 After salesnya mantap ya Oke, BSP Ulti Di Steady Pro Ultimate Nah, sampingnya seperti ini Watch Include Ya, ada gimbal, ada carrying case atau hard case-nya Ada tripod, ada fill light With AI vision sensor Ada USB-C ya Untuk charging cable USB-C, USB-C guys ya USB-C ya To USB-C cable Jadi ada dua kabel di sini Ada user manual sama kartu garansi ya Di bagian belakang ada tulisan di Steady Pro Ultimate Stabilizing gimbal ya Dengan keterangan-keterangan lainnya Tuh Ini ada AI vision sensor RGB LED fill light Ya, ada magnetic lock ya Terus ini ada layar OLED-nya M Untuk mode button, zoom control, shutter button, joystick ya Dan ini spesifikasinya teman-teman ya Dari mulai berat Sampai supported device-nya ada di sini ya Teman-teman bisa baca Oke Dan ini Tadi ya Bisa dirangkai dengan Misalkan LED light tuh ya Terus ada Mikrofon Atau misalkan di sini Dipasang action cam juga Harusnya masih bisa ya teman-teman ya Tinggal teman-teman pakai aja Sesuai kebutuhan Mau dipasang apa aja Di si gimbal ini teman-teman ya Oke Sekarang mari kita unboxing Sebelum unboxing tadi Lupa nunjukin kalau Break abis tadi gimbal ini Di importer oleh PT Harmony Talenta Arta Media Teman-teman ya Dan ini dateng ke gue masih segel ya Jadi Bakal First impression banget buat gue Karena Gue harus ngebuka dulu ya Habis itu gue harus pelajari dulu Ini cara nyalain Dan kawan-kawannya gimana ya teman-teman ya Oke Intinya Dari produk-produk Brica Yang udah pernah gue review guys Itu sangat gampang untuk dipelajari Sumpah guys Tinggal Baca manual sebentar Udah langsung bisa kalian guys Sesimpel itu Oke Nggak bukanya nih Dari samping ya Nah Dia dateng langsung dengan Carrying case ya Atau hard case Mukil Yang B-Steady Pro aja Itu udah dapet Case kayak gini teman-teman ya Sekarang yang Sorry B-Steady Pro yang biasa Udah dapet case Nah ini kan B-Steady Pro Ultimate Dia dapet case yang lebih gede lagi tuh Ada pegangannya guys Jadi kalo kemana-mana Bawaannya kagak ribet teman-teman ya Oke Kita buka aja Kita pindah hindul aja kali ya Si kamera gue ke atasnya Biar lebih enak Untuk ngeliat isiannya apa aja Nah dari sini kan lebih enak guys ya Nah selanjutnya kita lanjut buka Kita liat isinya Apa aja Wow 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 gokil teman-teman ya Oke Pertama ada manual tentunya ya Disini Kalau kalian mau scan digital user manualnya bisa Atau mau baca manualnya juga disini udah disediaan ya Ini user manual versi 1.1 Ya Oke Dia menggunakan aplikasi B-Steady Q Ya sama seperti Gimbal berika pada umumnya Dan Pake B-Steady Q itu gampang banget teman-teman Asli segampang itu Oke Ini semuanya ada disini Ya paling gue harus baca dulu teman-teman ya Cara menggunakan gimbal dan lainnya Terus ini ada kartu garansi Seperti yang gue bilang sebelumnya ya Kalau produk berika Aftersellersnya udah joss ya teman-teman ya Dari 19.90 Jadi teman-teman gak perlu pushing Oke Isiannya simple banget ini ya Ada gimbalnya Ada mini tripod teman-teman ya Ini kokoh banget teman-teman Ini tripod kecil ini aja Kokoh banget bahannya asli Oke Terus ini ada charging cable Kita buka ya Dapet 2 kabel ya Ini C2A sama ini C2C Ya teman-teman ya Di Type-C Type-C for Android or phone charging Ya oh ini untuk powerbank teman-teman ya Jadi kalau mau misalkan ngecharge ke HP kalian Pakai kabel yang ini Kalau misalkan mau ngecharge Si gimbalnya Pakai yang ini Oke Kup Wih Gila ini mewah banget teman-teman Suar Gokil Gokil Ya kita lihat dulu ya Ini ada tulisan-tulisan nya Ini Joystick nya teman-teman Oke Ini ada modenya Ini untuk zoom In zoom out nya Setahu gue ini ya Oke ini ada power on Ya Ini ada Lobang bracket Untuk tadi Lampu-lampuan Atau extension Yang kalian akan pasang ya Seperti ini teman-teman Ada di kiri Sama di sebelah kanan Juga tadi ada ya Kalau gue lihat ya Oke Oh di atas sini nih Nah ini ada lock disini Kalau mencet ke bawah Nah baru dia bisa muter Oke Jadi kalau misalkan mau ngepunci Ke belakang dulu Terus mencet atas Dia bakal ngepunci seperti ini Oke Nah ini Geser lengan agar handphone seimbang Kemudian kunci slot Oke Oh ini untuk Ngukur aja ya guys ya Posisinya Si smartphone kita Mau gimana Mau dipanjangin Atau gimana Ya Oke Nah ini gue belum tau nih Apakah bisa muter Atau enggak yang disini Oh bisa ternyata Ini ternyata ada penguncinya disini Ya Nah Terus ini tinggal di geser kiri kanan Kalau misalkan udah Tinggal di kunci kesini Sesuai kebutuhan ya Oke Ini bagian atasnya Arah kamera Handphone Ya Dorong hingga kesini Katanya Oke Nah ini LED Fillnya teman-teman ya Atau magnetiknya ya Lampunya ya Oke AI Off atau on Terus ini ada Lampu juga kali ya Nyalainnya Belum ada tombol apa disini Harus di on gini langsung Oke Nanti gue harus pelajari dulu teman-teman ya Cara Menyalakannya apakah langsung dari sini Include dari sini Atau tidak ya Oke Nah ini bisa depan belakang teman-teman ya Tinggal teman-teman butuhnya Bagaimana Oke Sekarang Ini apa Fokus Roll focus Press to switch Oke Ini A ke B Apa nih Tombol-tombolnya masih banyaknya Harus gue pelajari teman-teman ya Kalau yang ini benar-benar harus gue pelajari dulu Manualnya Harusnya agak lama Oke Gue pelajari dulu Oke Untuk nyalainnya Harusnya disini kita nyalain dulu Bluetooth ya Di smartphone kita Lalu download aplikasi B-SteadyQ ya Ini bisa di Playstore Ataupun di Appstore teman-teman ya Tinggal cari aja B-SteadyQ ya Lalu Install Lalu ini gue pasang dulu kesini Ya Terus kita Nyalain Si gimbalnya Pakai tombol power sebelah kanan Oke Ya Harus ditekan raga lama mungkin Oh iya ditekan lama teman-teman Nah Kalau udah Buka aplikasinya Pilih connection Lagi nyari dulu Nanti akan ketemu nih Si B-Steady Pro Ultimate ya Oke Harus disinkron dulu soalnya Biar bisa Connect ke Aplikasi Teman-teman Nah nanti disini ada ya Setelah searching B-S-P-U Ya Diklik aja Lalu nanti dia akan langsung Connect teman-teman Nah Kalau ini tinggal klik lagi Connectionnya aja Ini sudah masuk deh Kalau udah kayak gini Berarti Kita sudah bisa pakai Teman-teman ya Tuh Oke Tinggal teman-teman Kesuaikan aja Kalian mau pakai apa Dari mulai Mode video Timeless Panorama Moment ini tinggal sesuaikan Dengan kebutuhan aja ya Banyak banget mode-modenya Disini tinggal teman-teman Pilih aja Oke ya Terus disini Perekaman kamera belakang Kamera depan Sebenarnya ngikutin Kamera dari smartphone Kalian masing-masing Ini gue kamera belakang bisa 4K 60fps Kalau kamera depannya disini Dia bisa 1080p 30fps Balik lagi ke Kamera teman-teman Masing-masing ya Oke Dan untuk mode-modenya Teman-teman bisa setting disini Ataupun via tombol-tombol Yang di bawah ya Yang ada di Layar OLED ini Tapi kalau gue sekarang Akan ngejelasin dulu Yang disini ya Oke Ini di bagian kanan Ini ada indikator baterai ya Sebelah kanan ini Baterai smartphone kita Sebelah kiri ini Baterai si gimbalnya ya Intinya UI dari aplikasi Bistidiku ini Sangat-sangat mudah Dipahami teman-teman ya Sangat mudah dipahami Tinggal teman-teman aja Mau dipakai Butuhnya Untuk apa Oke Sekarang gue mau mulai dari AI trackingnya dulu teman-teman ya Disini kita harus Mencet on dulu Teman-teman ya Nah nanti akan ada LED merah ya Oke Nah kita harus Kayak gini teman-teman ya Nanti kalau misalnya Kayak gini Dia akan hijau Kalau udah hijau lampunya Dia udah akan ngikutin Muka gue teman-teman Gokil Wah ini keren sih Gokil Ya dia udah bakal Langsung ngikutin Muka kita Dan AI trackingnya Ini cepat banget teman-teman Gokil Kalau misalnya udah selesai Tinggal giniin aja Nanti lampunya bakal jadi Merah Tuh ya Dia udah Kagak ngikutin lagi Kalau mau ngikutin Kayak begini Ya Tuh Kalau misalnya udah selesai Dimatiin seperti ini Matiin dulu nih Gokil Canggih farah guys Pantesan disebut Gimbalnya para sultan Ini Teknologinya gokil Gue baru main di aplikasi Sama di atas sini loh Belum ke bawah ya Sekarang kita Main ke tombol-tombol Atau layar OLED Yang ada di bawah ya Oke Sekarang kita Masuk Ke Layar OLEDnya ya Dan Bagian inti Yang ada di tengah sini Pokoknya teman-teman ya Oke Di sini Ada tulisan PF Ini Namanya Panning Follow Atau mode PANNING Follow Pokoknya disini ada Di manual ya Teman-teman bisa baca tuh PF itu Artinya apa PTF artinya apa Semua udah dijelasin Disini Ganti modenya Tinggal pencet aja Tombol M Disini nih Yang atas ini Ini kita pindah ke PTF Pindah ke L Pindah ke POV ya Ini tinggal sesuaikan Dengan Yang teman-teman Mau aja Terus Untuk ini Ini tombol Shutter ya Dan juga bisa Sekaligus jadi Tombol untuk Zoom in Dan zoom out ya Jadi kalau misalnya Gue ke bawah Eh sorry Ke atas dulu deh Ke atas dia zoom in Kalau ke bawah Dia zoom out Ya Kalau misalkan Ditekan satu kali Dia shutter Nah dia nge-capture Baik foto atau video Tergantung teman-teman ya Kalau dua kali Ini ganti mode Dari foto ke video Tek Nah tuh Ganti ke video Kalau tiga kali Itu ganti dari kamera depan Ke kamera belakang Tuh Wadah Nah Tuh Wadah Jadi Satu kali itu shutter Dua kali itu ganti dari Foto ke video Atau video ke foto Tiga kali itu ganti dari kamera depan Ke kamera belakang Terus di sebelah kiri Di sini ada Joystick ya Untuk Pindahin secara Manual ya Kanan kirinya ya Dan ini Smooth banget Oke Mantap pokoknya Ya Masih di layar OLEDnya Teman-teman ya Bisa dilihat Di kanan atas Ada logo bluetooth ya Kalau misalkan Logonya seperti itu Artinya dia Udah terkoneksi Dengan smartphone kita Kalau tidak terkoneksi Dia ada Gambar X-nya Tersilang ya Di sini pokoknya Di manual Itu udah dijelasin Secara Rinci ya Di kanan bawah Ada indikator baterai Dari si gimbalnya Di sebelah kiri Teman-teman bisa lihat Ada CCT Off ya 89% 4000K Itu tuh Indikator untuk LED fillnya Teman-teman ya Atau lampu yang di atas ini Untuk CCT itu Dia yang lampu Warna putih Kuning Kayak gitu ya Kalau yang satu lagi Dia RGB Untuk Nyalain ya Si lampu yang atas ini Teman-teman Tekan aja Bagian samping ya Ditekan Nanti dia lampunya akan nyala Disini teman-teman bisa atur ya Kalau mau Keterangannya berapa persen Misalkan mau 100% Tinggal diputar ke atas Kalau mau direndahin Tinggal diturunin ya Ini dia makin Reduk Tergantung teman-teman Butuhnya berapa Persen Oke Kalau yang atas ini Yang persenan untuk Pengaturan Berapa terangnya Kalau yang bawahnya Kita tekan satu kali Ini untuk Pengatur Dia warnanya Mau putih banget Mau jadi kuning Atau mau jadi biru Itu tinggal sesuaikan Dengan selera Teman-teman ya Itu untuk mode CCT Dan disini CCT nya udah on Artinya si lampunya juga Nyala Kalau mau ganti ke Mode RGB Teman-teman ya Tinggal tekan Tiga kali Tuh Waga Nah dia Akan berubah Jadi mode RGB Dan disini Sama kayak tadi ya Yang atas itu Untuk Indikator Jadi dia berapa Terang ya Dan mau jadi Warna apa ya Ini gue 150% Lebih tuh ya Jadi teman-teman Tinggal atur nih Mau warna biru Oke Warna merah Pink Ungu Dan kawan-kawan Sesuaikan dengan Kebutuhan ya Yang atas ini Mode warnanya Untuk yang bawah Ini kayaknya Keterangannya Oh iya Oke Nah Cahaya Terang redupnya Yang bawahnya Oke Jadi tinggal Teman-teman Atur aja Mau pakai lampu Mau pakai Lampu yang warna-warni Atau Mau dimatikan ya Kalau mau dimatikan Lampunya tekan aja Beberapa detik Nanti juga dia bakalan Mati Teman-teman ya Intinya Kontrolnya Masih sangat Gampang Selain untuk Ngatur Tadi per lampu-lampuan Dan per RGB RGB-an teman-teman ya Disini juga Kita bisa Ngatur Fokus Dan juga Bisa di roll Bagian Belakang sininya ya Tekan dua kali Tuh Wah Nah Ini bisa ganti Ke fokus Nah Setting fokus Yang ini nih Sebelah sini nih Ya Teman-teman bisa lihat Karena sebawah ya Nah Ini bisa diputer Dari sini Itu fokus Kalau mau ganti Roll Tangan dua kali lagi Tuh Wah Nah dia jadi Roll Bisa diputer Seperti ini Ya Misalkan mau dijadikan Landscape juga tuh Bisa harusnya Kayaknya kalau landscape Nanti akan ada Cara khususnya Teman-teman ya Gue masih Belajarin juga Intinya Untuk Bagian sini Selain untuk Lampu-lampuan dan RGB Bisa dipakai buat Roll juga Teman-teman Oke Oh ya Ini di belakang Ada tombol trigger Teman-teman ya Ini kalau di klik dua kali Nanti dia balik ke Bentuk defaultnya Ini kan lagi nenggak ke atas Kalau yang bagian belakang Kita klik dua kali Ini ya Tek-tek Nah Dia bakal Balik lagi ke Mode default lurus Seperti ini Teman-teman ya Jadi Tombol-tombolnya Yang ada di sini Gue bisa bilang Mudah dipahami ya Dan terakhir Di sini ada tombol AB Teman-teman ya Ini dipakai kalau misalkan Teman-teman pengen Ngatur untuk Timelapse teman-teman ya Bisa Dipelajari aja Tinggal ditekan aja Pokoknya Gampang banget ya Cuman kalau gue pribadi Biasanya Pakai gimbal seperti ini Hanya untuk mode foto Atau mode video lah Jauh lebih sering Untuk mode video Baik kamera depan Ataupun kamera belakang Oke Sekarang gue mau ngecek Katanya si gimbal ini Bisa jadi powerbank Teman-teman ya Dan di sini kita sudah dapat Kabel type C Itu type C ya Dan kalau teman-teman HPnya itu iPhone ya Mau gak mau Teman-teman harus beli Kabel yang type C Itu Tightening ya Kalau gak salah Yang ke iPhone itu ya Oke Harus beli ya Terus nanti si kabel type C nya Itu dicolok Ke samping sini Teman-teman ya Ini ada Tulisan out ya Tuh teman-teman bisa lihat nih Nah ya Si kabel type C nya Dicolokin Kesini Sebentar ini gue Colok dulu Ya Kalau misalkan udah kecolok Nah dia langsung Ngecharge tuh guys Ya Sebenarnya kalau misalkan Kagak ngecharge Tekan aja ini Tombolnya satu kali Ya Ini si Gimbalnya harus dalam keadaan mati ya Baru dia Bisa masuk ke Menu charging teman-teman Oke Kalau kita lihat Di sini tuh Ya Ngecharge ya Jadi bener Kalau gimbal ini Bisa jadi powerbank ya Nyoloknya ke yang di sini ya Yang out tadi Jangan ke Yang bagian sini Ini soalnya Untuk ngecharge Si gimbalnya Kalau yang ini Untuk jadi powerbank Jadi ada In Ada out Oke Oke sekarang Sebelum kita testing Hasil videonya Gimana ya Gue mau coba Ke mode portrait ya Ini Kalau gue baca di manualnya Tinggal miringin ke sini Ya Dan dia udah Langsung jadi Model portrait ya Jadi Teman-teman Ngaturnya juga Gampang ya Oke Misalkan teman-teman Mau dibikin model portrait Atau landscape Ini juga udah Bisa ya Tinggal disesuaikan aja Sesuai Kebutuhan Mau balik lagi ke landscape pun Ini Gampang ya Kokil pokoknya Kita miringin ke sini Udah deh Tuh Jadi portrait Mau balik lagi ke landscape Tinggal Begini Jadi langsung muter lagi Mantap Oke teman-teman Ini Hasil Perekaman Kamera depan ya 1080p 30fps ya Dan ini gue pake yang AI tracking teman-teman Ya bisa Dilihat Emang Kalau AI trackingnya Punya berikan Gak ada obat sih Secakep gitu Teman-teman ya Oke Jadi kalau Misalkan gue Udah gerak ke sini Atau ke atas juga Dia udah bisa ngikutin Yang ke bawah juga Tuh Gokil lah pokoknya AI trackingnya Hasil videonya Mantep ya Oke sekarang Ini Kalau gimbalnya Dipegang ya Dan disini Gue belum nyalain LED fill ya Teman-teman ya Jadi Masih pake Cahaya Lampu Bawaan aja Yang ada di Ruangan gue ya Nah Hasilnya seperti ini Kalau misalnya kita nyalain Coba gimana nih ya Oke Bisa gak langsung dinyalain Oke Bisa ternyata ya Dan hasilnya tentu aja Ya Lebih better ketika Pake Lampu Seperti ini Teman-teman ya Nanti kecerahannya tinggal Teman-teman sesuaikan aja Mau Lebih kuning Atau mau Putih Gitu gimana ya Itu mah tinggal sesuai Kebutuhan aja ya Intinya Ini udah cakep sih Oke Kokil Kalau untuk kamera belakang Ini dia Seperti ini ya Teman-teman ya Ini gue dari tadi Pake mode PTF ya Teman-teman ya Yang pen Tilt Follow Ya Karena gue biasanya Pake mode yang ini Kalau misalkan Mau gue pake Untuk Record-record sesuatu Ya Gue jujur aja Dari dulu Pertama kali gue dikirimin Gimbal-gimbalnya Dari Brika Mode PTF ini Yang selalu gue pake Dan bener-bener Kepake banget Di video-video Yang udah gue Buat Oke Hasilnya pokoknya Udah cakep Cakep banget Dan kontrolnya Dari satu tangan aja Teman-teman ya Baik on offnya Tuh Gini-gininya juga Bisa pake joystick Bisa Langsung kiri-kanan Kayak gini Ini pokoknya udah Cakep banget Ya Oke Mantap Nah teman-teman Kurang lebih Begitu aja Review singkat gue Soal Brika B Steady Pro Ultimate Gimbalnya Para Sultan Ini udah jelas ya Teknologinya udah Mantep banget Mau ngapa-ngapain Tinggal saat-saat Manualnya Mudah dipelajari Aplikasinya Bener-bener Gampang Dipelajari Ininya juga Megangnya Gripnya udah Enak Teman-teman Mau geser Pake Joysticknya Enak Ngatur dari sini Juga Ini Enak Teman-teman Mau ganti Mode Zoom in Zoom out Juga Enak Mau ganti Mode Foto Ke video Tekan Dua Kali Juga Gampang Di sini Ada Indikatornya Mau jadi Powerbank Juga Bisa Ini udah Paket Komplit Banget Teman-teman Udah Mantep Kalau teman-teman Minat Linknya Udah Gue Taruh Di Deskripsi Sekian Dari Gue Hatun Nuhun Terima Kasih Dan Thank you Semoga Bermanfaat Bermanfaat